Ketika menduduki daerah dunia, kolonial Belanga punya ide untuk membuka jalur kereta api di Sumatera. Ketika menduduki daerah dunia, kolonial Belanga punya ide untuk membuka jalur kereta api di Sumatera. Ketika 1871, keinginan Belanda membangun rel kereta api makin kuat. Empat dekade kemudian, kolonial Belanda merealisasikannya. Pertama dilakukan pembangunan rel di Pulau Aya Padang ke Padang Panjang. Pengerjaan rel sepanjang 71 km itu selesai Juli 1891. Lalu diteruskan ke Bukit Tinggi sepanjang 19 km. Karena kereta api dimaksudkan juga untuk membawa batu bara, pembangunan rel kereta api diteruskan dari Padang Panjang menuju Solok. Jalur sepanjang 53 km itu selesai dalam waktu setahun. Dari Solok diteruskan ke Muarokalaban sepanjang 23 km. Jalur kereta api pengangkut batu bara melewati Padang Panjang sehingga bertemu dengan jaringan rel dari Bukit Tinggi. Jalur ini sejajar dengan ruas jalan pedati yang dibuat Van den Bosch di Lembah Anai yang berakhir di Pelabuhan Teluk Bayur. Agaknya tak tembus pikiran teknisi Belanda membuka rel dari Solok menuju Padang melewati kawasan perbukitan Sitinjau Lawi. Kemudian dibangun pula jalur kereta api dari Lubuk Alung ke Pariaman selesai tahun 1908. Diteruskan Pariaman ke Naras selesai Januari 1911. Nareh ke Sungai Limau tahun 1917. Jalur Payakumbuh ke Limbanang selesai Juni 1921. Jalur Muarokalaban ke Muarosi Junjung diselesaikan tahun 1924. Dalam rentang waktu 1891-1924, pembangunan jalan kereta api disumbar diselesaikan sepanjang 240 km. Dengan demikian daerah Sijunjung, Sawah Lunto, Solok, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Padang sudah terkoneksi dengan transportasi kereta api. Untuk pembangunan rel dan penyediaan kereta api berserta perangkatnya, pemerintah Belanda tercatat telah mengeluarkan biaya hingga 35 juta gulden lebih. Dengan rincian 1.372.000 gulden untuk pembangunan sejumlah fasilitas dan instalasi, 30.238.000 gulden untuk pembangunan jalur kereta api dan pembangunan pelabuhan Teluk Bayur atau Emma Haven sejumlah 3.424.000 gulden. Topografi alam Sumatera Barat yang didominasi oleh bukit dan lembah, membuat Belanda menggunakan teknologi yang sedikit berbeda daripada biasanya, seperti penggunaan rel gerigi untuk tanjakan serta jembatan tinggi untuk melintasi lembah. Setidaknya terdapat dua jenis rel yang digunakan, yaitu rel biasa untuk medan relatif datar dan rel bergerigi untuk kereta yang beroperasi di daerah pegunungan. Konstruksi rel untuk tanjakan dimenggunakan model konstruksi Riggenbach, yaitu sistem gerigi yang dikembangkan oleh konstruktir, Swiss Niklaus Riggenbach. Dari jalur kereta api yang ada, konstruksi rel tidak bergerigi dapat ditemui pada jalur Teluk Bayur, Padang, kayu tanam sepanjang 60 km, Batu Tabal, Solok sepanjang 34 km, dan Solok Sawah Luntoh sepanjang 27 km. Pada zaman itu, adalah zaman keemasan kereta api di Sumbar. Saat itu perkereta apian di Sumbar berada di bawah perusahaan kereta api negara Sumatera Statspoorwegen, SSS. Beberapa perusahaan kereta api swasta bergabung dalam SS, versus Statspoorwegen, Verening despoorwegen brief-drift, yakni gabungan perusahaan kereta api pemerintah dan swasta Belanda yang ada di Pulau Jawa dan DSM, Delhi Spoorweg Maatschapij, yang ada di Sumatera Utara. Kereta api di zaman Belanda, sampai tahun 1950 dijuluki mat hitam. Sebutan itu mengacu pada warna lokomotifnya yang dicat hitam. Kereta api yang digerakkan dengan pembakaran kayu dan batu bara, zaman itu, disebut kereta uap. Hasil pembakaran dari lokomotif mengepulkan asap hitam. Asap hitam, warna ket hitam, bermuatan dan pembakaran dengan batu bara, kereta api di Sumbar juga disebut kereta batu bara. Awal kemerdekaan kereta api di Sumatera Barat masih menggunakan fasilitas peninggalan Belanda yang berfungsi sebagai sarana transportasi barang dan orang. Antara tahun 1945 hingga 1950 saat Indonesia mempertahankan kemerdekaan, perusahaan kereta api tidak terurus. Fasilitas kereta api banyak yang rusak akibat Perang Asia Pasifik. Bahkan banyak rel kereta api yang sebelumnya dibongkar Jepang dipergunakan untuk membangun rel kereta api di Burma. Pada tahun 1950-an kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Perkereta apian di Indonesia mulai bangkit kembali. Di sumber transportasi kereta api mulai normal. Dan kereta tenaga uap berganti lokomotif diesel. Ketika perekonomian mulai berjalan baik. Kereta api mengangkut para pedagang yang membawa hasil tanaman Palawija dari Bukit Tinggi, Padang Panjang dan Solok ke Padang. Dari Pariaman juga diangkut Kopra. Dari Payakumbu dibawa Gambir. Seperti ditulis Asra F. Sapti, Dinas Deka memodernisasi teknologi kereta api. Kereta api tenaga diesel lebih efesien. Akhir tahun 1950-an kereta api kembali terganggu. Sumatera Barat bergejolak dengan adanya gerakan PRRI. Aktivitas kereta api tidak normal. Banyak penduduk diungsikan menggunakan kereta api. Persediaan makanan kepedalaman juga memakai kereta api. Mobilitas masyarakat umum melakukan perjalanan memakai kereta api turun drastis, baik dari ibu kota provinsi, kota padang ke berbagai daerah pedalaman sumber dan sebaliknya. Ada rasa tidak aman karena adanya pencegatan, juga sabotase terhadap sarana transportasi tersebut. Karena kondisi yang tidak kondusif itu terpaksa kereta api berhenti beroperasi. Setelah pergolakan daerah berakhir awal 1960-an, peran kereta api sebagai alat transportasi umum dan barang tidak membaik. Ada beberapa faktor penyebab, antara lain kondisi loko kereta api banyak yang rusak. Teknisi untuk memperbaiki minim serta penurunan produksi batu bara diombilin sehingga kereta api tidak ada muatan. Pada tahun 1963, jawatan kereta api Republik Indonesia berubah menjadi perusahaan negara kereta api. Mengelola perkereta apian di Sumatera Barat, dibentuklah PNK eksploitasi Sumatera Barat. Perubahan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kereta api tidak terwujud. Dua tahun kemudian, 1965, meletus pemberontakan G30 SPKI. Situasi di sumber tidak aman, sebagaimana terjadi di daerah lain di Indonesia. Di bawah manajemen PNK, perkereta apian sumber telah dilakukan modernisasi teknologi kereta api. Dari sistem tenaga uap, lokomotif diganti diesel. Lokomotif diesel BB-300 produk pabrik Grup Jerman. Ketika PNK berubah jadi PJK, dibeli lokomotif BB-303 dan BB-306 dari Henscher Jerman untuk lintas nongerigi. Sementara lintasan bergerigi lokomotif khusus dibeli yakni loko BB-204 menggantikan lokomotif uap legendaris E-10 dan D-18. Kejayaan itu mulai mundur pada 1970-an sampai akhirnya sebagian jalur kereta dihentikan operasionalnya pada 1973 karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya. Berkurangnya produksi batu bara pada tambang PT Bukit Asam Ombilin kemudian menyebabkan kereta api jurusan tersebut juga dihentikan operasinya pada 2003. Kemudian, pembangunan pada sejumlah darah itu seakan tidak lagi mempertimbangkan adanya jalur kereta api. Di Payakumbuh misalnya jalan-jalan utama dibangun di atas lahan rel. Bahkan tidak sedikit bangunan ruko yang dibangun di atas jalur rel. Di jalur padang panjang Bukit Tinggi Stasiun berubah fungsi jadi kedai atau tempat tinggal. Pernah ada rencana menghidupkan kereta api sumbar pada 2010. Bahkan PT KAI menyebut detail engineering design trase jalur kereta telah dibuat berdasarkan peta jalur kereta zaman Belanda. Jalur kereta api itu nanti akan disambungkan ke pekan baru. Walau baru rencana, timbul pro dan kontra. Warga menolak karena telah terlanjur membangun kedai atau kediaman di atas rel yang sudah ditutupi dengan ranah. Sementara warga lainnya setuju karena bisa memanfaatkan sarana transportasi murah meriah dan anti-macet. Semenjak tahun 2000, anjalur kereta api disumbar hanya 4 rute. 3 rute difungsikan sebagai sarana transportasi dan wisata sementara satu jalur lainnya khusus kereta api wisata. Kereta api untuk sarana angkutan dan wisata adalah jalur padang Bandara Internasional Minangkabau, jalur padang Pariaman dan padang Kayu Tanam. Sedangkan yang khusus untuk pariwisata adalah kereta api rute Muaro Kalaban Kesawahlunto. Saat Irwan Praitno menjadi gubernur Sumatera Barat juga mengapungkan wacana itu. April 2016 ia menyebutkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menyediakan anggaran sekitar 2,7 triliun rupiah untuk menunjang beroperasinya kembali simak hitam itu. Irwan meminta bupati dan wali kota yang dilewati jalur kereta api segera mensosialisasikan pada masyarakat terutama yang menggunakan lahan PT KAI. Namun, entah mengapa, rencana itu seperti terlindas pula oleh kereta api. Wacana itu tergiling dan remuk berderai. Tak terlihat lagi sisa-sisa keinginan untuk merealisasikannya sampai sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!